Rokat keempat setelah sujud, bangun, dia ada di ujung sejadah papah, berdiri, posisinya ngebelakangin, ngebelakangin papah yang lagi sholat, ngomongnya apa bang? Mul, pindah sebelum hari Rabu. Nyampein pesen dia ya? Ya, suaranya, suaranya tapi berbentuknya pocok. Pas ada saat hujan, bilbor, jadi rumah kita di sini, dua. Bilbor tadi di sini, bam. Kalau mau di browsing, itu pun ada kejadiannya tahun 1994. Diteror sama tetangganya yang udah meninggal selama 30 tahun lebih. Nah, gimana tuh rasanya tuh? Jadi cerita ini dialami sama narasumber gua dan juga keluarganya. Dan gimana cerita lengkapnya? Saksikan terus di Saksimiseri. Bye, lentar malam. Nah, guys. Di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja namanya Mas Dika. Mas Dika, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mas? Ya, baik. 30 tahun nih, keluarga Mas Dika ini diikutin sama sosok tetangganya yang udah meninggal. Iya, betul. Jadi gini, Bang. Jadi memang sosok ini memang dulunya tetangga. Deket banget. Hanya, ya, 3-4 rumah lah dari rumah orang tua saya dulu. Seperti itu. Sampai sekarang masih gak sih, Mas? Masih. Jadi, ya, sekarang ini saya udah usia 35 tahun. Jadi ya kurang lebih dari saya lahir aja udah kurang lebih 35 tahun lah. Estimasinya. 35 tahun tuh ya? Iya. Dengan sosok yang sama maksudnya? Sosok yang sama, tampilan yang sama, dan yang perlakuannya sekarang agak lebih ekstrem. Kalau dulu kan hanya sekedar menampakkan diri, kedengeran suaranya aja. Kalau sekarang lebih ke, ya, nampakkan diri tapi lebih ekstrem aja sih. Oke, oke, oke. Dan yang abang harus tahu, sampai saat ini, sampai sekarang di tempat saya tinggal yang sekarang, dengan orang tua saya, beliau masih ada. Di rumah? Iya. Jadi sempat masih ikut. Bukan sempat ya, masih ikut sampai sekarang. Masih ikut sampai sekarang. Wah, gokil nih. Yaudah. Buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa nih, kalau kalian pengen jadi naruh sumber di Lentarmalam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentarmalam. Itu ada di atlentarmalam.id, dan untuk link-nya biasanya gue taruh di deskripsi. Atau, kalian juga bisa hubungi ke dua nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman nih, yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Dika dan juga keluarganya, tonton video sampai habis dan tanpa bahasa-bahasa lagi. Saksi beseri. Kita mulai. Jadi ini latarnya tuh di daerah Jakarta Selatan. Mungkin kalau orang dibayangkan daerah yang banyak makamnya, ada terowongan yang angker, itu pasti orang udah bisa menyimpulkan bahwa daerah itu di mana. Jadi, itu di situ daerahnya. Jadi, kalau orang zaman dulu juga, mungkin sampai sekarang yang masih ada juga mungkin dibilangnya ini tempat jin buang anak. Nah, dulunya, kalau ditarik ke belakang itu dulunya tuh rawa, sawah, empang-empang lah, kayak kolam-kolam ikan besar gitu. Jadi, nggak akan terpikir mungkin ke sekarangnya itu akan jadi tempat pusat perbelanjaan yang orang pasti udah, hampir semua orang mungkin udah pernah ke situ. Asli di sana berarti, Mas Dika? Iya, kebetulan papa, mama, keluarga besar semuanya lahir di sana. Papa saya lahir tahun 1955 juga di sana. Mama saya lahir tahun 1957 juga di sana. Dan ya, saya juga lahir di sana tahun 1988. Jadi, udah semuanya tuh udah di situ semua lah kita. Nah, kejadiannya tuh di sana memang udah banyak lah urban legend yang udah banyak sering gitu. Tapi nih yang mau saya ceritakan ini salah satu yang memang posisi rumahnya itu hanya kurang lebih 3-4 rumah dari kediaman orang tua saya pada saat itu. Jadi, ada satu keluarga, kita sebut aja keluarga ibu Dudung lah ya. Keluarga ibu Dudung ini punya tiga anggota keluarga. Cowok, cowok, cewek. Yang cowok ini normal. Dari segala fisiknya dan lain-lain itu normal. Tapi yang bungsu ini, cewek. Punya keterbelakangan. Keterbelakangannya ini, kalau boleh digambarkan, mohon maaf semuanya. Dia punya tangan cacat. Seperti ini, kurang lebih. Jadi, selalu dipegang tangannya. Masa hidupnya masih seperti ininya. Tangannya selalu dipegang, jalannya tuh diseret. Selalu diseret. Nah, ini pada saat papa, mama saya di situ aja tuh, beliau sudah usianya udah sekitar 40 tahunan. Karena keterbelakangan beliau ini, belum dapet jodoh lah. Seperti itu. Belum dapet jodoh. Dan karena berhidup bertetangga kan, papa, mama saya tiap mau berangkat kerja, ngobrol, segala macem. Punya keterde... apa? Deket lah gitu. Seperti kayak, oh orang lain nggak mau ditegur, tapi kok sama papa, mama saya ditegur, diajak ngobrol, gitu. Jadi, istilahnya udah kayak dianggap saudara lah, tiap mau berangkat. Kebetulan namanya Mbak Marni. Mbak Marni ini usianya udah sekitar sekitar 40 tahunan. Jadi, pada saat papa, mama saya itu baru menikah, beliau ini 40 tahunan lah kurang lebih. Udah cukup tua, udah cukup berumur. Dengan kondisi fisiknya di gitu juga pasti udah, pasti akan lebih tua dibanding umur aslinya kan. Karena memang kurang gau dan lain-lain. Dan yaudah kayak gitu. Terus, kehidupannya pasti selalu gitu. Jadi, pagi, jemur badan. Sore, keluar lagi jemur badan. Nah, itu papa, mama saya selalu ketemu. Jadi, kalau mau berangkat kerja, ketemu, pulang juga. Mbak, iya gitu. Tapi, dengan bicaranya juga nggak normal pada umumnya gitu. Cuman, bisa bicara tapi kurang jelas gitu. Oke, nah terus, sudah di situ, selang berapa lama, papa, mama saya kan punya, tinggal masih dikontrakan. Baru nikah, belum punya saya, tinggal dikontrakan, tinggal dikontrakan. Sama, kehidupannya masih seperti itu, segala macam-segala macam. Nggak lama setelah itu, beliau meninggal. Oke. Ya, si Mbak Marni ini meninggal. Karena kita di situ tuh, satu RT tuh udah seperti keluarga. Jadi, bukan kayak tetangga. Jadi, kita kalau Islam sama tetangga tuh udah kayak saudara aja lah gitu. Nah, dari situlah tuh mulai. Cerita-cerita berkembang, cerita berkembang. Sebenarnya Mbak Almarhumah ini meninggalnya normal. Karena sakit. Katanya sih karena sakit panas, terus dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Nah, terus setelah dari situ, mulai tuh kejadian. Pertamanya di rumah, kontrakan mama saya. Setelahnya kayak gini. Jadi, papa, mama saya kan kerja dua-duanya. Kerja dua-duanya, berangkat, bareng, pulangnya, nggak bareng. Karena kadang, maghrib, papa saya udah sampai ke rumah, mama saya belum gitu. Jadi, nah, kurang lebih jam 8, jam 9 kan mereka udah sampai di rumah dua-duanya. Capek, istirahat, tidur. Nah, orang tidur tuh kan suka nggak kontrol kan. Papa madepnya ke kiri, mama saya madepnya ke kanan, papa meluk gitu. Kok mama pake handuk gitu. Kenapa gitu? Sekali, dua kali, tiga kali, papa saya, oh mungkin mama keramas atau gimana, tidur, masih pake handuk gitu. Selang berapa hari kemudian, selalu kejadian kayak gitu. Papa saya penasaran, kok setiap malam mama tidurnya selalu pake handuk. Pas dilihat, ternyata, beliau ikut tidur di tengah-tengah. Si Bama Harni itu? Iya. Karena kenapa mungkin? Kalau ditarik ke belakang, mungkin ya karena kita punya keterdekatan ya. Jadi kayak udah ngerasa, beliau tuh dirangkul oleh papa, oleh mama. Itu baru, kurang lebih baru seminggu meninggal. Jadi, udah mulai tuh dari situ. Kalau mau di flashback lagi, kebiasaannya, almarhum itu selalu pake handuk. Seperti, seperti orang pada umumnya pake kerudung, tapi handuk. dengan tangan yang seperti ini. Gak lama, depan rumah, depan rumah kita tuh, ya itu, karena udah tetangga, tapi udah saudara lah. Cerita. Iya, kemarin juga di kamar mandi ada. Ikut mandi. Awalnya gimana tuh? Jadi, di rumah itu kosong. Jadi, itu ada temennya, apa, si anaknya itu udah temen saya main. Namanya Mas Obi. Mas Obi ini bilang, aku pulang ke rumah. Kok ada yang mandi di kamar mandi? Gak kayak gitu. Tapi rambutnya udah putih semuanya. Rambutnya beruban. Jadi, kamar mandinya itu modelnya, model yang hanya kelihatan, bawahnya ketutup, atasnya orang yang mandi. Siapa kelihatan? Pada saat mandi itu, oh, siapa yang mandi? Mbah kali ya? Pas di lihat ke kamarnya, oh, mbah gak ada. Oh, mbah yang mandi berarti benar. Gak lama pas dikebelakang, mbah, mandinya jangan lama-lama, nanti masuk angin. Dijawab, suaranya suara. Mbak Marni. Dari situlah tuh mulai, terus banyak, banyak, banyak kejadian yang istilahnya orang-orang tuh tadinya gak percaya kalau misalkan si Mbah Marni ini tuh jadi kentayangan lah bisa dibilang seperti itu. Karena kita pikir meninggalnya sebenarnya normal-normal aja gitu, gak yang karena kecelakaan atau apa gitu. Nah, akhirnya, udah tuh latar belakangnya itu udah selesai, keluarga papa saya tuh dikasih jatah tanah. Namanya orang zaman dulu kan dikasih jatah seribu meter, misalkan. Anaknya ada sepuluh, berarti satu orang seratus meter jatahnya. Nah, papa saya kan masih tinggal dikontrakan, sama kakek saya dikasih lah. jatah 100 meter di pinggir jalan. Bikinlah rumah setahun, dua tahun, karena kan istilahnya pake uang hasil sendiri, sebentar, apa, sedikit-sedikit akhirnya jadi. jadilah itu rumah. Jadi pada saat itu, papa saya sudah pindah ke rumah yang baru, papa mama saya tuh mimpi. Jadi kalau digambarkan, orang bawa baju di dalam sarung, diikat sarungnya, dibawa gini. Mau pindah ke rumah saya. Jadi dalam mimpi itu tuh, beliau ini bilang, Mul, aku mau pindah ya ke sini. Mul, aku mau pindah ya ke sini. Jangan ini rumahku, kata-kata papaku tuh gitu. Tapi dia tuh maksa, sampai maksa, 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 sampai mamahku juga besoknya mimpi yang sama. Nah kalau mungkin mamahku, mamah saya tuh lebih kayak, lebih, udah lu jangan, lebih frontal, karena tahu dalam mimpi itu, mamah saya beliau tuh udah gak ada. Jadi gak usah lalu ikut-ikut di rumah baru. Karena posisinya tuh rumah kita tuh, hanya 60 meter, di bawahnya tuh plong, di atasnya kamar dua. Jadi kamar saya, dan kamar orang tua saya di sebelahnya. Jadi istilahnya tuh udah, mulai tuh, mulai ada reaksi ke keluarga pada saat itu. Udah dari situ, mulai aman tuh bang. Mulai aman, mulai aman, mulai aman. Mulai ada desas-desus, gusur. Karena dari situ tuh udah, mulai dari RW ini, udah ada yang dibayar buat, pembangunan apartemen katanya. Zaman itu tuh buat bangun apartemen. Terus kita tuh kayak, ah masa sih berapa, berapa, berapa gitu kan. Kita bertahan tuh, RW kita tuh bertahan waktu itu. Sampai akhirnya, lingkungan sekitar tuh udah dibongkar, RW kita tuh belum. RW kita belum. Itu kejadian tahun 93. Kejadian tahun 93. Mungkin kalau orang yang ngeliat juga nanti, pasti akan, oh iya bener. Dulu orang tua gue pernah di situ. Atau mungkin yang seumuran saya, oh bener nih pernah di situ. 93 tuh mulai, ada penggusuran lah daerah situ. Mulai pecah tuh, yang tinggal ke sana termasuk, keluarga almarhum ini, pindah ke daerah Condet. Jakarta Timur. Gitu, los kontak, semua tetangga-tetangga-tetangga. Karena waktu itu, saya sudah mulai masuk sekolah SD. Saya sekolah di SD Menteng Atas, di Saharjo. Deket lah. Nah dari situ, mulai tuh. Di Gusur, orang tua saya punya tanah di Bogor. Jadi gak mungkin kita langsung pindah ke Bogor, terus pindah-pindah sekolah gitu kan. Nyari kontrakan. kontrakannya itu posisinya di samping mal yang sekarang. Ya, posisinya persis di sebelah mal. Jadi bentuk kontrakannya itu dua, model kopel kiri-kanan. Nah, yang sebelah kanan itu kita, yang sebelah kiri ini kakaknya mama. Karena kenapa? Anaknya masih sekolah di SD Menteng Dalem. Tapi pada saat itu belum ada mal ya? Belum ada mal. Jadi masih, karena masih groundbreaking waktu itu ceritanya tuh. Udah, akhirnya groundbreaking, kita tinggal di situ. Mulai ada lagi. Si beliau ini mulai datang lagi. Karena kenapa? Kontrakan-kontrakan, sebelah sininya ada kebun. Samping kebunnya itu, ada pohon pisang kepok. Mungkin kalau orang tahu, pisang kepok tuh pohonnya selalu pasti besar-besar, daunnya rindang, gelap. Jadi kita pada saat itu, namanya anak-anak kecil, kelas 2 SD. Terus saya juga kan sama sepupu saya tuh pulang sekolah, udah aman, belajar ngaji, selesai. Habis asar kita main. Di sebelah kontrakan, kan ada lahan kosong, pohon pisang, segala macam. Adem kan? Kita main petak-petak, 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 tuh kurang lebih jam 4, jam 5an lah. Udah mulai agak menjelang sore. Nah itu, pada saat kita lagi main, lagi main-main, tiba-tiba, aku ikut dong. Aku ikut dong. Kita nengok sebenernya, wah itu tiba-tiba kayak, ya namanya anak kecil, kita udah mulai tahu nih, digambarin kan pada saat dulunya tuh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ada di situ gitu. Wah itu kabur, wah itu cerita ke, saya cerita ke mama saya, mama, ada dia gitu. Ada si mbak ini gitu. Mulai gak percaya kan, oh masa sih, masa sih. Jadi sebenarnya sih, sosok ini tuh baik. Sosok ini tuh baik, tapi kayak, karena dari dulunya tuh, sosok ini tuh, kurang dapat perhatian, dari keluarga, dari temen-temennya, mungkin yang mungkin, seangkatannya dia, jadi kayak, gue, sampai gue gak adanya pun, gue gak punya temen gitu loh. Iya, kayak gitu. Udah-udah kayak gitu, mulai tuh bang, proyek pembangunan apartemen itu kan, mulai ada groundbreaking, otomatis truk, keluar masuk, keluar masuk, mau pagi, mau siang, mau malam tuh selalu. Kita tinggal di sebelahnya persis kan, jadi hanya rumah-rumah, ada gang, sekarang pun gangnya masih ada. Gangnya masih ada, nah sebelah sini tuh, proyek pembangunan mal itu. Eh dulu masih apartemen, belum mal. Itu kalau, siang, malam, pagi, truk tuh kayak, tuun, 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 tiap mau masuk, mau keluar, terus selalu kelaksonnya, kelakson-kelakson panjang. Kita pikir, ada apa sih gitu, karena kan, ya sebenarnya masih normal-normal aja, toh juga kayak masih groundbreaking, yang tanah dibawa dari dalam keluar, atau nanti bawa, truk molen yang, bawa, adukan semen itu masuk ke dalam, terus selalu, tuun, 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 kenapa ya? Terus, papa saya tuh, ajak ngobrol ke mandornya, karena kan, posisinya rumah-rumah, disini jalan, kasab langka, pos security-nya di depan, kan? Bos, kenapa sih bos? Selalu, kelakson-kelakson terus, kita keganggu nih, kita tinggal, masalah di sebelah. Waduh pak, mohon maaf pak, nanti gitu. Kenapa? Kita kalau tiap ada truk yang mau masuk, atau kita truk mau keluar, suka ada ngehalangin. Ngehalangin apa? Iya, ada ibu-ibu, kita sih ngeliatnya kayak jalan, tapi kalau misalnya, kalau kita lampu dim, kita kasih lampu dim, ternyata nggak jalan pak. Waduh, saya merinding. Jadi, dia tuh pakai, pakai handuk, handuknya warna ungu, papa saya langsung terp, karena dia, masa hidupnya itu, selalu, pakai handuk warna ungu. Jadi, handuknya tuh udah, udah, ciri khas lah. Nggak pernah pakai celana, dia selalu pakai duster, atau rok bawahan. Jadi, atasnya pakai kawas, bawahnya pakai rok. Ini sangat, dia, meragain gitu. Diginiin pakai, pakai kerudung, terus, tangannya, agak cacat, kayaknya pak, kata gitu. Itu selalu ngeganggu kita, jadi kayak ngehalangin, truk itu, supaya nggak masuk, atau keluar, kata gitu. Masa sih, awalnya kan papa saya kayak, masa sih sampai ngeganggu begitu gitu, karena setau kita tuh, beliau tuh, nggak seperti itu gitu. Bener kok pak, bener. Itu kejadian, sehari, dua hari, sampai akhirnya, truk itu tuh, ada yang kecelakaan. Gara-gara, mau masuk, dihalangin, dia tuh, apa istilahnya kayak, banting siri ke kiri, masuk ke kubangan air. jadikan pada saat pembangunan, ground breaking itu kan, digali untuk bikin basement kan. Iya, iya. Sedangkan proyek itu, namanya hujan, segala macem kan, ya sistemnya belum bagus, segala macem, akhirnya, terisi air, truknya itu masuk dalam. Dan orangnya meninggal, supirnya. Itu sempat, ada berita ya? Ada. Mungkin kalau di browsing, di tahun 1993, itu ada. Dan itu valid. Itu sampai masuk ke situ, makin tuh kan, makin heboh. Kenapa? Nah, akhirnya dari situlah mulai tuh. Itu yang tadi saya ceritakan, jadi, yang tadinya harus jadi basement, diisi air, terisi air hujan. Mulai tuh, ngeliat, ih ada itu kok, ada mbak-mbak, lagi main air, kakinya tapi begini-begini. di bangunan itu gitu. Mulai tuh, oh jangan-jangan ini gitu kan. Kita jadi kayak, berasumsi sendiri gitu loh. Terutama keluarga ya, maksudnya yang udah pernah ngalamin, dan hidup bareng pada saat itu gitu. Ya udahlah, kita doain. Kita tuh pernah loh, kita bikin, seperti, bukannya, tahlilan, tahlilan ya, semacetah pengajian gitu lah. Di situ, khusus mendoakan beliau. Karena kenapa? Karena, gangguannya itu, udah mulai agak ekstrim. Jadi istilahnya, kan istilahnya truk, bawa barang, bawa beban kan, sampai kejadian kayak gitu lagi, nggak mungkin. Itu kejadian tahun itu. Sampai akhirnya, mulai agak ekstrim nih. Papa saya pulang kerja. Papa saya kerja di Jakarta Pusat, masuk siang, pulang, sampai ke rumah itu, kampok keterakan itu, jam 10, jam setengah, 11. Sampai, parkir motor. Jadi kan, yang tadi saya ceritakan, truk itu sering, bulat-balik, truk proyek debu kan. Teras itu dipakaiin kerei, kerei bambu. Kerei bambu, jadi ditutup kerei bambu lah. Papa saya, turun, apa, turun dari motor, ngeliat, kok, ada orang yang berdiri di teras. Ada orang yang berdiri di teras, pas dilihat, awalnya sosoknya sosok itu. Sosok si mbak, Marni itu. Tapi, kelama-kelamaan berubah. Karena kita kayak udah, udah mulai ke distrik tuh. Papa saya pokoknya kalau ngeliat kayak gini, pasti dia. Kayak gini, pasti dia. Mungkin yang namanya makhluk, halus kan dia bisa aja merubah, merubah bentuknya segala macem. Yang papa lihat, akhirnya sosok kocong. Di, dalam kerei itu. Jadi kan, parkir motor di sini. Ini kerei. Di belakang itu. Tepak, alhamdulillahnya, papa itu dikasih mental besar, dikejar, sosok itu, ya bisa dibilang lari, larinya itu ke lahan, di samping kontrakan, yang tadi saya sering main, dan lain-lain itu. Jadi kontrakan, apa, lahan ini manjang, ada tembok di sini, dia tuh naik ke atas, duduk, papa saya udah bilang tuh, ketawanya ketawa dia. Papa udah ngambil batu pada saat itu. Papa saya langsung kejar, naik ke atas, atas temboknya tuh. Naik gitu. Gak ada. Papa saya udah gak ngambil pusing kan, ya udahlah. Karena udah sering juga nih, udah mulai sering, dia menampakkan diri, dan lain-lain. Papa saya masuk, ke rumah, belum sholat kan, belum sholat isa. Mandi, setelah mandi, sholat isa. Rokat pertama, aman. Rokat kedua, aman. Rokat ketiga, aman. Rokat keempat, setelah sujud, bangun, dia ada di ujung sejadah, papa. Berdiri, posisinya ngebelakangin, ngebelakangin papa yang lagi sholat. Ngomongnya apa, bang? Mul, pindah sebelum hari Rabu. Nyampein pesen, ya? Iya. Suaranya, suaranya, tapi berbentuknya pocok. Setelah itu ngomong, ada apa? Ilang. Papa saya tuh sampai gak bisa tidur, bang. Sampai pagi tuh papa saya gak bisa tidur. Ada apa? Kok pindah sebelum hari Rabu? Ada apa? Ada apa? Paginya, subuh-subuh ngomong sama mama saya. Mah, semalam, Almarhum datang lagi. Sampaiin, pesen. Pindah sebelum hari Rabu. Oh, ada apa ya? Karena kita udah mulai terbiasa, jadi, ah, itu mah, cuman akal-akalannya makhluk itu aja. Mungkin namanya kan, namanya makhluk. Korin seperti itu kan, punya hakal bulus lah, dan lain-lain. Seperti itu. Mama saya ngobrol lah sama uak saya yang sebelah kan. Karena kita tinggal sebelahan kan. Dek, semalam, mau diiniin lagi, didatengin lagi. Bilangnya, pindah sebelum hari Rabu. Kenapa ya? Udah deh, gak usah kita mikir-mikir lagi. Kalau misalnya kayak gitu, biasanya itu dia bawa ilamat. Ilamat itu semacam firasat. Oh, oke. Itu hari Senin ya, Bang. Hari Senin pagi, kita langsung nyari konrakan. Karena kita berpikir, kalau kita, kalau keluarga papa saya pindah ke Bogor, gak mungkin dalam waktu yang singkat gitu kan. Itu hari Selatan. Apa? Senin pagi, sorry. Senin pagi, papa saya nyari ke belakang, ke daerah pasar di belakang, itu ada pasar. Akhirnya papa saya, sama mamah, dapet di belakang, uak saya nyebrang ke Palbatu. Kalau sekarang mungkin ada Mesid Bundar, nah uak saya dapet kontrakan di Mesid Bundar. Dapetlah di sana, itu hari Senin. Kita langsung packing, 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 packing. Karena kita berpikir, ada apa nih? Ada apa? Kita jadi kayak masih bertanya-tanya, tapi penasaran gitu loh. Ada apa sebenarnya? Akhirnya, Senin, Selasa, kita pindah. Dari pagi. Karena itu akses yang untuk ke belakang, kita hanya bisa pakai beca. Kita pindah pakai beca, bang. Kita bawa ke belakang, karena di daerah Menteng Rau panjang, di belakang, di dekat jembatan merah itu. Kita bawa segala macam. Itu sehari tuh, hari Selasa full, kita bawa barang. Wah, saya ke depan, kita ke belakang. Full. Orang-orang tuh pada bingung, kenapa? Kan baru diperpanjang kontrakannya. Itu kita baru bayar 4 bulan, kata papa. Kata papa saya tuh baru bayar 4 bulan, masih panjang kan ceritanya harusnya. Enggak, kita harus pindah. Feeling papa beda. Pindah lah kita akhirnya tuh. Hari Selasa tuh full, 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 pindah. Orang masih ngeliat kan, tetangga-tetangga tuh maksudnya, iya masih pindahan kok, kemarin pindahan ke belakang. Tapi barang-barangnya masih banyak. Hari Rabu pagi, hujan bang. Hujan, 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 hujan. Kita udah sering ngeliat bang, kalau kita flashback lagi nih ke belakang, ngeliat. Jadi tuh, proyek pembangunan itu, ada billboard. Papan billboardnya itu ukurannya, saya kurang paham lah jelasnya berapa, tapi tiangnya itu ada tiga. Tiangnya ada tiga. Itu kalau tiangnya digambarin, orang meluk. Tiga orang sambil berpegangan aja tuh, enggak, kayaknya harus empat atau lima. Jadi diameter tuh sangat besar. Oke. Si tiang billboardnya itu. Dah. Terus kita suka ngeliatin, wah, gede banget ya billboardnya samping rumah kita. Jadi kita kalau, matahari pagi tuh kita gak dapet bang. Karena kenapa? Ketutupan billboard, saking besarnya. Hari Rabu pagi tuh hujan bang. Hujan, hujan, hujan. Berhenti. Jam 10 berhenti, jam 10 pagi berhenti nih. Papa saya balik tuh, karena papa saya sampai ngambil izin, cuti kerja lah istilahnya. Sengaja untuk, untuk, pindahan. Rabu itu masih, ngambilin karpet. karpet. Jadi yang istilahnya yang, yang gak terlalu urgent untuk, di bawah tuh, masih bisa diambil dari Rabu lah. Orang-orang masih ngeliat, oh iya tadi si bapaknya masih ngambil karpet. Udah, setelah jam 12, hujannya turun lagi. Hujan, angin, hujan, kita duduk di rumah baru, di kontrakan baru. Setelah kita udah, soalnya kita kan, baru pindahan, boro-boro deh, setel TV, radio pun, kayaknya udah, belum lah gitu, masih, rapi-rapi. Rapi-rapi, masih bebenah lah istilahnya. Billboardnya itu, jatuh ke rumah kita. Terus bokap? Bokap udah di rumah, karena kita istilahnya, pada saat jam 10, bokap ngambil karpet, udah selesai. Jadi rumah kita di sini, dua. Billboardnya di sini. Bam. Kalau mau di browsing, itu pun ada, kejadiannya tahun 94. 94 itu. Itu billboardnya nimpah rumah kita, sore, Rabu sore. Itu di situ, makanya pada saat jatuh, orang-orang pada heboh kan. Itu masih ada bapaknya, itu masih ada bapaknya di rumah. Sedangkan, namanya billboard sebesar itu, tuh gak mungkin diangkat, dalam waktu cepat lah istilahnya. Wah orang itu udah heboh. Itu masih ada, masih ada orang, masih ada orang di dalamnya. Itu sampai masuk, dulu tuh masih ada seputar Indonesia, zaman-zaman itu masih, beritanya tuh seputar Indonesia. Iya betul. Iya kan? Masih eksis-eksisnya lah. Itu di situ sampai ada, diberitakan masih ada satu keluarga, yang tinggal di situ, jatuh korban billboard, proyek mall itu. Akhirnya pada saat udah, orang itu diangkat segala macem, gak ada dong. Wah kok gak ada ya? Itu pun, kalaupun kita gak, kejatuhan billboard itu bang, itu, listriknya itu kan ribuan watt lah, yang di situ. pun kalau kita istilahnya, kita selamat karena, lubang-lobang billboard itu, kita bisa selamat dari situ, kita gak akan selamat dari, listrik. Listriknya. Wah isir. Dari situlah. Di kontrakan baru, itu kejadian hari Rabu. Hari Kamis malam, Papa mimpi lagi. mimpi. Apa mimpinya? Udah selamat kan. Itu. Makanya pada saat itu, Papa jadi kayak berpikir, oh iya. Ya, memang sih istilahnya, semua takdir Allah yang, yang udah garisin. Tapi kan kita gak tau, lewat mana kita dapet. Betul sekali. Dapet apa istilahnya, petunjuk dan lain-lain, seperti itu. Dan itulah pada saat itu. Akhirnya, si sosok itu datang ke, mimpi Papa saya, di hari Kamis. Ngomongnya gitu. Udah ya, selamat ya. Berarti hantunya minta validasi ya? Kalau gue yang, ngebantuin gitu ya. Iya kan? Validasi. Iya. Selamat jari-jari gue kali. Udah ya, selamat ya. Nah dari situ, pindahnya, ke kontrakan. posisi kita jauh Bang. Tapi di kontrakan kita yang baru ini, beliau pun masih ada. Itu, itu, itu parah sih. Jadi, gini Bang, jadi rumah itu tuh, kita sering banget ada. Kemalingan ternyata. Di daerah itu tuh, banyak banget kemalingan. Sangat banyak kemalingan. Karena mungkin kalau dibilang daerah, menteng pulau tuh, ya, tawuran, ya, kerampokan, banjir. Karena ini lingkungannya, lingkungan padat. Jadi, kalau dibilang hantu, kayaknya gak mungkin. Tapi, lebih ke, apa ya, bentrokan-bentrokan dengan manusia gitu loh. Orang, kalau di rumah aja tuh, kalau papa saya berangkat kerja, itu kan jendela rumah tuh, lebar. Ada tralisnya. Itu selalu dipasangin, apa, kardus. Supaya kenapa? Kalau ada yang lempar, pakai batu, percikan kacanya itu, gak sampai ke dalam rumah. Karena itu hampir setiap malam, itu ada tawuran. Tawuran tuh langsung masuk ke situ. Semenjak kita tinggal di situ, Bang, gak pernah ada yang tawuran di gang itu. Kita dibilangin dulu gang makmur. Karena, si sosok di ujung gang makmur. Jadi, rumah kita tuh di ujung gang makmur. Di sini rumah, di sini kita pertigaan. Di ujung pertigaan. Kan kita punya tetangga depan rumah kita, kita manggilnya Budi sama Pak Adi. Karena istilahnya kayak udah, jadi saudara lah gitu. Mama, dulu mah, sebelum mama ada di sini tuh, tawurannya sampai ke dalam-dalam. Semenjak mama tinggal di sini, kenapa ketawurannya gak pernah ke dalam ya? Lah, mana saya tahu. Istilahnya saya juga orang baru. Kok ada tawuran juga di sini? Kita baru tahu. Ternyata orang yang pernah jagain di situ, kalau malam, kan ronda ya? Ngelihat sosok itu. Jadi, dia kayak patroli, Bang. Dari ujung pertigaan sini, ke pertigaan sini. Selalu itu. dan sampai sekarang, beliau itu masih di situ. Walaupun saya udah gak tinggal di situ. Jadi, pada saat itu kita bikin pahalilan lagi. Jadi, semenjak pada saat, kalau diboleh cerita lagi, jadi di kontrakan itu, kita hanya tinggal kurang lebih tiga tahun. terus kita pindah ke Bogor. Kita pindah ke Bogor. Kita bikin semacam inilah, ya tahlilan kita-kita aja keluarga, sama kita manggil ada ustad lah di situ. Kita minta lah, maksudnya, supaya udah cukup. jangan nyambung lagi ke daerah tempat kita yang sekarang kita tinggal. Karena berpikir, ya mungkin sikis mentalnya papa-mama saya kuat. Tapi mungkin anak-anaknya, kayak saya dan adik saya, mungkin gak cukup kuat untuk ngadepin beliau ini. Nah, akhirnya pada saat itu, kita tahlilan, dan setelah tahlilan, ustadnya cuma ngomong gini, datengin ke rumah orang tuanya. Nah, karena kita pada saat itu kan tuker-tukeran nomor telepon rumah. Dulu tuh belum ada handphone kan. Ada handphone tapi yang masih kayak batu-bata, gede banget kan. Jadi dulu kita tuker-tukeran nomor handphone rumah, telepon rumah. Telepon lah. Bu, ada di rumah gak? Oh, ada. Kenapa? Mau main ke rumah boleh gak? Boleh, silahkan. Kita dateng bang, ke Condet. Saya ingat, papa saya, mama saya, saya dan adik saya. Kita dateng sama ustad yang ngasih masukan itulah. Dateng ke sana, kita bawa air di botol, botol ya air mineral lah. Kita dateng ke sana, kita ngomong, Bu, kita cuma minta tolong sewaktu-waktu ibu ke makam, ke bakam Marni, tolong air ini dibawa. Sama air ini disimpan di rumah, Bu, buat mandi ibu. Karena beliau itu juga udah tua kan, udah sepuh banget pada saat itu. Jadi, beliau nurutin lah istilahnya. Emang kenapa? Diceritain lah akhirnya. Tadinya kita gak mau cerita, Bu. Karena istilahnya, saya takut ibu jadi kepikiran atau gimana. Nah, karena namanya gimana pun juga, beliau ini kan anak ibu gitu. Emang kenapa, Dek? Citain. Akhirnya gini, gini, gini. Sampai kejadian yang gongnya itu yang si billboard itu. Ibunya nangis-nangis kan di situ. Nangis-nangis di situ, gak lama ibunya bilang, yaudah, kalau mau kita ke makam sama-sama aja. Tapi kata si ustadznya kan ngomong gini, tapi kalau bisa kita kesananya sore ya. Kemakamnya sore. Kita diajak, Bang. Kita diajak ke makamnya itu di Pondok Ranggon. Pondok Ranggon itu di? Jakarta Timur. Jakarta Timur, ya. Jakarta Timur. Jadi dibawa ke Pondok Ranggon, kita datang ke sana, terus kita kayak, udah Marni, kalau misalkan memang saya punya kekurangan, punya, pokoknya papah-papah saya ngomonglah di situ. Saya minta maaf, dan saya juga terima kasih karena kemarin sudah dibantu, bla-bla-bla-bla gitu lah. Terkait. si billboard itu. Akhirnya, papah saya bilang, yaudah, saya minta izin, kamu jangan ikut lagi ke tempat tinggal saya yang baru, karena saya mau pindah. Dikasih, Bang, air itu. Dikasih air itu, kita udah selesai nih, doa segala macem. Kita pisah mobil sama ibunya Almarhumah ini. posisi makamnya tuh, di sini makam, di sini jalan, parkir mobil di sini, Bang. Parkir mobil di sini. Kita semua ngeliat, dari ujung, ini kan makam, makam, kepala di sini, kaki di sini. kita ngeliat sendiri. Keluar asap, Bang. Dari makamnya sih, Marni ini. Udah, yaudah, gak apa-apa. Dia mungkin masih mau ikut, kata si ustadznya ini. Awalnya sih juga gak percaya. Masa sih, gitu kan, kayak, namanya anak kecil, ngeliat kayak gitu, kayak masih, apa sih ini, bener apa enggak sih? gitu. Udah, kayak gitu. Udah, hari itu masih ikut, Bang. Saya tidur kan di atas, kan di kontrakan yang baru, itu kan kamarnya sama, sama kayak rumah saya yang dulu. Jadi, kamarnya tuh dua. Jadi, di rumah tuh saya mimpi, saya dipeluk. Saya ikut ya. Jadi, dia masih mau ikut, Bang. Jadi, silahnya izinnya gak, gak lah. Sampai saat ini, di tempat tinggal saya yang sekarang, dia masih ada. Masih ikut. Berarti, dia, ada di, asalnya, sama, kadang ke, tempat tinggal Mas. Iya, jadi, tetangga kita dulu, yang saya panggil Budhe Pak D, itu kan masih tinggal di situ. Iya. Jadi, mereka masih bilang, masih ada kok di sini. Iya. Tapi, di rumah kita juga masih ada. Jadi, ujung-ujungnya jadi cerita juga tuh. Papa saya jadi cerita. sama Budhe Pak D itu. Kalau misalkan, apa, jadi diceritain lah istilahnya seperti itu. Tapi, di rumah sekarang ada. Di kamar saya. Iya. Jadi, kejadian di Bogor tuh sebenarnya, saya udah mulai kerja nih, Bang. Saya kerja kan, saya kerja di Jakarta. Pulang kerja, udah capek nih. Sampai rumah tuh, sekitar jam 10, jam 11, karena kerja di Jakarta Pusat. Tinggal di Bogor, kebayang dong. Jauhnya gimana, naik kereta, gelantungan. udah capek. Saya pikir awalnya nih, hanya, hanya badan yang lelah, capek, terus, jadi halusinasi. Awalnya seperti itu. Jadi, saya sampai rumah tuh, jam 10, jam 11, pulang, mandi, karena pagi-paginya harus berangkat lagi kan. Subuh-subuh berangkat. Jadi, tidur. Tidur tuh antara jam 10, jam 11 lah. Kalau pastinya, karena nggak tentu. Kadang jam 10, sudah sampai rumah, jam 11, sudah sampai rumah. tiduran, udah tiduran rebahan kayak gini, udah, udah nggak ngebayangin, aneh-aneh. Karena, pikir udah pengen tidur, lampu dimatiin. Jadi, tempat tidur, kan tempat tidur saya tuh single. Iya, ada lemari. Awalnya ada manggil. Cuman, saya pikir kan, oh, mamah nih dari luar. Ya, wah, kenapa? Kok nggak nyawut? Karena, saya pikir juga nggak mungkin. Karena, saya masuk ke rumah aja, mereka udah tidur. kunci, saya kan punya kunci cadangan. Saya masuk, udah, mereka udah pada istirahat, segala macam. Saya masuk ke rumah. Ya, apakah kamar? Kak, Kak, ada yang manggil. Tetangga nggak mungkin, karena rumah kita tuh rumah mewah, Bang. Mepet kasawah. Jadi, sebelah kirinya, masih tanah. Nggak mungkin ada tetangga, karena tetangga kita jauh, gitu. Kak, Kak, tapi kok deket, gitu. Saya masih positive thinking aja, karena posisi saya tuh, tiduran, onjoran, lemari saya tuh disini. Pas saat ke atas, nggak jelas, karena lampu saya udah digelapin semuanya. Pakai flash handphone, Bang. Flash handphone, duduk, dia tuh duduk, posisinya begini nih. Tapi, tangannya bisa begini. Tapi, wujudnya dia. Iya, iya, iya. Oh, ya sebelumnya kan begini ya? Sebelumnya kan begini nih. Eh, begini, sorry. tapi bisa begini. Kak, Kak, dengan, tapi ininya, sorry, si handuknya masih begini, Bang. Tapi tangannya begini. Kak, Kak itu. Wah, itu sih. Saya langsung, wah, udah segala macam dibaca, dan lain. Karena itu bukan, bukan ketindihan ya. Karena saya positif belum tidur, Bang. Belum tidur, dan masih sadar, masih kayak, masih mancing ngantuk gitu loh. Masih mancing ngantuk, tapi, kok tiba-tiba ada yang manggil-manggil, pas dilihat. Karena, semenjak saya ngeliat yang, saya lagi main petak umpet, dan dipanggil di samping kontrakan itu, mukanya tuh udah, kecetak jelas banget, di pikiran saya, oh, iya, berarti si sosok Marni ini, mukanya gini, tampilannya kayak gini, pakai handuknya tuh, warnanya kayak gini. Jadi, pada saat dia ngeliat itu, oh, kok, ada lagi, gitu. Tapi, yang jadi anehnya, kok tangannya udah bisa megang? Iya. Gini. Nah, setelah itu, udah tuh, akhirnya kan, lampu saya terangin dulu, cetek, gak ada dia. Nah, setelah udah, kiranya udah aman nih, karena saya udah keluar, mau manggil orang tua, juga udah gak mungkin, karena udah malam. Matiin lagi bang, matiin lagi, ada lagi. Itu, sampai sekarang masih terulang. For information, itu masih terulang, sampai saat ini. Jadi, kalau misalnya kiranya, sudah ada bau perengus tadi, itu saya kayak, udah jadi kayak was-was sekarang tuh, walaupun sekarang kayak, saya udah seumuran segini, udah dewasa, kayak masih, wah, masa sih gue masih didatengin terus, apalagi nih yang, yang harus, gue lakuin kan gitu kan, kasarnya kayak gitu. Sampai saat ini, kalau misalnya ada bau perengus, itu pasti. Terus kata, orang tua zaman dulu kan, katanya, kalau lemari itu, jangan dikosongin atasnya. harus disimpen barang, atau apalah, pokoknya jangan sampai kosong. Akhirnya, pada saat udah seperti itu, saya simpen koper di atas. Oh, iya. Biasanya kan disiapkan. karena, katanya sih mitosnya gitu, kalau lemari itu, jangan dikosongin atasnya, harus diisiin barang. Pindahnya ke kamar adik saya. Berarti adik juga pernah ngeliat? Iya. Jadi adik saya tuh, kenapa sekarang ini, lebih banyak, ujung-ujungnya ngekos di Jakarta, karena dia nggak nyaman di kamarnya sendiri. Karena sering banget, bahasanya irep-irep. Iya, iya. Rep-repan. Jadi tempat tidurnya, dia tidur begini, dia selalu, di atasnya gitu. Itu hampir setiap malam. Itu, adik saya sekarang udah, setahun lah. Udah ngekos di Jakarta, karena dia nggak nyaman di kamar sendiri. Jadi sosok ini sekarang, jadi kayak lebih ekstrim, memperlihatkan dirinya, tapi dengan tampilan yang sudah tua. Mungkin kalau misalkan ditarik belakang, pada saat papah mama saya, belum punya saya, kan saya, papah mama saya nikah tahun 81. Saya ada tahun 88. Dulu aja usianya dia itu, udah 40 tahun. Mungkin kalau ditarik ke sekarang itu kan, mungkin usianya dia udah nenek-nenek juga. Iya, iya. Jadi adik saya, kalau setiap melihat sosoknya itu, udah nenek-nenek, tapi terakhir itu dalam bentuk apa? Masih rambutnya putih, tapi begini. Masih tetap begini, tapi udah nenek-nenek. Itu di rumah. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini, sampai detik ini, setiap malam, papah saya selalu ngambil garam, dia dibuang-buang ke ujung-ujung rumah. berharap beliau itu nggak jahil lah. Karena jatuhnya sekarang udah jahil, Bang. Karena kenapa? Mungkin karena kita jadi kayak, mempersilahkan aja gitu loh. Selama ini kan kita kayak welcome gitu loh. Welcome banget loh. Nggak apa-apa lah, lo jadi temen gaib atau gimana gitu. Tapi semenjak dia kita bikin welcome, dia jadi kurang ajar. Itu parah banget sih. Berasa tuh ya? Banget Bang, karena yang mungkin kalau saya cowok, nggak pernah ada yang namanya masa kotor, hate. Adik saya kalau misalkan lagi hate, itu udah paling nggak bisa di rumah. Karena kenapa? Itu si, mohon maaf, mungkin pembalutnya, dia pernah ngeliat dia lagi. Di jilat ya? Di jilat. Itu kejadian di rumah saya. Jadinya istilahnya kayak, papasnya juga jadi kayak udah, ini kenapa sih gitu, jadi kayak gini gitu. Ini udah berkali-kali Bang, kita bikin acara segala macam, pengajian dan lain-lain. Itu nggak pengaruh. Tapi alasan utamanya, kenapa menurut keluarga, dari Mas Dika aja ya? Kenapa si Mbak Marni ini, selalu ikut sama keluarga Mas Dika? Pertama, karena ya itu, papa mama saya pada saat kita masih tinggal di Jakarta itu, kita tuh sangat welcome Bang. Oke, selain itu maksud aku? Ya kalau bisa dibilang sih, nggak tahu ya, cuman memang ada ketertarikan aja mungkin setelah itu. Jadi kayak, apa ya, mungkin karena kita welcome, terus pada saat papa mama saya, nikah dan punya anak saya setelah tujuh tahun mama saya itu kosong. Jadi, oh seneng loh. Ternyata bener kalau nikah tuh setelah penantian lama bisa punya anak. Karena kan dia berpikir, ya dia nggak bisa sama seperti wanita umum pada umumnya kan. Seperti itu, makanya wah, itu agak-agak, sampai sekarang tuh kita jadi kalau di rumah ada apa lagi nih tiap malam. Jadi, penandanya apa Bang? Bau. Itu selalu bau. Jadi kalau di rumah ada baunya itu bau. Kalau Abang pernah denger, apa, pernah nyium tulang dibakar, bau perengus. Ah, perengus. Ya. Kalau udah ada bau perengus di rumah, itu biasanya muncul. Ada, dateng. Walaupun nggak pada saat kita nyium ada di depan rumah, tapi pada saat malam nyakah atau apa. Itu kayak gitu sih. Tapi kalau dipikir-pikir ya Mas, sebenarnya sosok Mbak Marni ini baik ya Mas? Baik banget. Karena mungkin kalau dipikir tanpa, ya mungkin dibalik lagi, kalau misalkan takdir ya memang sudah digariskan oleh Allah ya, saya bakal, saya dan keluarga bakal meninggal, ya meninggal. Tapi kan lewat firasat, lewat ilamatnya dari beliau, kita selamat sampai saat ini. Iya, iya. Yang kejatuhan. Billboard itu. Walaupun sempat minta validasi ya tentunya. Iya, sempat itu. Kalau keluarganya sendiri itu pernah didatengin juga nggak sih Mas? Keluarganya setelah kita datang nih, ke rumahnya, kita ceritakan kalau beliau ini memang sering menghantui keluarga kita. Ternyata keluarganya juga sama. Keluarganya sama, dalam artian gini, ibunya ini kan punya anak, yang tadi saya ceritakan kan, cowok-cowok, dia, bungsu. Nah yang kakak pertamanya ini sampai meninggal. kecelakaan, karena beliau ini bawa mobil, itu kondisinya dia tinggalnya di Bandung. Dulu belum ada Cipularan kan Bang? Masih, kalau mau Bandung, terlalu lewat puncak. Di Cianjur, tiba-tiba si adiknya ini, yang sudah nggak ada ini, duduk di sebelah. Ya mungkin orang namanya bawa mobil lagi serius, tiba-tiba ada yang duduk di sebelahnya, meninggal Bang. ini tahu dari mana? Istrinya. Jadi di mobil itu, si anaknya yang pertama, sebelahnya itu kosong. Karena apa? Si istrinya ini kan lagi menyusui sama anak. Jadi anaknya dua, yang satu menyusui anak bungsunya, yang satu masih teka, duduk di belakang. Nemenin lah istilahnya, depannya kosong. di daerah Ciranjang, kecelakaan daerah Ciranjang, yang meninggal si anak yang pertama, sama si bayi. Karena terpental. Nah, terus kata, pas sudah selesainya itu, ditanyakan sama ibunya, kenapa aku bisa kecelakaan ngantuk kah, atau apa? Si Mas tuh cerita, ada si adik, di sebelah. Ada De Marni, di sebelah. Jadi, sempat ngomong gitu ya? Jadi dia teriak, kok ada Marni? Kok ada Marni? Jadi mungkin yang namanya orang panik, jalan berkelok, segala macem, darah Ciranjang, kecelakaan. Nah, disitulah, makanya ibunya juga sempat, makanya pada saat kita datang ke rumahnya itu, nanya kan, kita, Ibu, pernah gak sih didatengin segala macem? Kalau saya pribadi sih, enggak. Tapi kakak-kakaknya, iya. Nah, dari situlah makanya, oh, berarti bukan kita aja. Nah, sampai kita tanya, Bang, apakah ada pernah yang belum ada yang tersampaikan dari si almarhumah ini, kenapa bisa sampai, bisa dibilang bergentayangan lah, ya gitu. Dia cuma bilang, pada saat masih hidupnya nih, aku tuh pemenikah, Bu. Aku mau punya anak, Bu. Nah, dari situlah, makanya, oh, ditarik kesimpulan, oh, mungkin, mungkin, si Jin Korean-nya ini kayak masih punya, apa ya, ganjalan gitu loh, kayak masih punya, apa? Yang belum kesampaian. Belum kesampaiannya itu, dia pengen punya rumah tangga, yang normal pada umumnya. Nah, kebetulan pada saat itu, yang deketnya itu, papa mama saya. iya, iya, jadi dia melihat mungkin, ngelihat sosok yang, oh, iya, ternyata, gue pengen nih, punya keluarga, kayak, tetangga gue nih, Yang utuh, yang utuh, walaupun tinggal masih dikontrakan, tapi, berangkat kerja bisa bareng, terus, tiba-tiba dia punya anak, walaupun hamilnya lama, tapi, punya anak, gitu loh. Makanya itu udah, karena dulu kita, saya masih kecil, ngerasa bang, kayak diajak main sama mama saya tuh, ke rumah depan Mbak Marni, dipegang-pegang. Mama saya tuh bilang, kamu tuh dipegang-pegang sama mama si Mbak Marni dulu tuh, kata gitu. Karena pengen digendom kan dia gak bisa, tangannya kan begini kan. Jadi, dipegang-pegang. Oh iya ya, ganteng ya. Dan itu sekarang bang, kalau mau di make sure sama, orang yang sekarang jadi mau, itu, di situ, beliau pun masih ada di situ. Karena gini bang, itu mau, di belakangnya ada masjid, namanya Masjid Nurul Huda. Mungkin karyawan situ, kalau mau sholat Jumat, pasti di Masjid Nurul Huda itu. Mushola sih dibilang ya, Mushola Nurul Huda. itu Mushola Nurul Huda itu, dari zaman saya, belum lahir, sampai itu bongkaran, itu Mushola masih ada, sampai sekarang. Kalau mau di make sure, itu pasti ada Mushola di situ. Tahu sih. Masih ada kan, ya itu Mushola Nurul Huda itu masih ada, sampingnya itu, pool taxi bluebird. Iya. Jadi kalau orang yang mau naik, taxi bluebird, pasti dia, bluebird itu naik ke atas, putar balik ke lobby, ngejemput orang di situ. Karena ada vale di situ. Nah daerah lingkupnya dia di situ, di situ dah, muter-muter. Tahu lagi daerahnya? Iya, itu. Makanya kalau misalkan ditanya sampai sekarang, security yang kerja di daerah, di mall itu kan dari, diambil dari warga sekitar kan. Warga sekitarnya itu masih kenal sama papa. Kita sering main lah, ke kokas tuh. Beberapa tahun kebelakang, kita masih sering main ke situ. Tanya sama dia tuh, gimana boy? Masih nggak di sini? Dia langsung nangkep tuh. Masih bos. Masih ada aja. Di mana? Di vale. Kalau malem, mall udah tutup, vale kan gelap. Dia duduk di situ. Sampai sekarang. Yang kerja, di situ, SPG-SPG, masih suka ngeliat di dalam mall. Gila. Sampai saat ini. Sampai masuk ke dalam mall ya? Iya, sampai saat. Jadi kalau SPG itu kan tutup mall jam 10. Tapi mereka nggak langsung balik kan. Mereka kayak closing dulu, beberes dulu, pulang ya sekitar jam setengah 11, jam 11 kan. Mereka masih nggak ngeliat. Karena apa? Yang kontrakan saya, yang ketimpah billboard itu, sekarang kan jadi parkiran motor. Kok di situ? Iya. Tahu kan? Tahu. Iya itu. Dulu kontrakan itu di situ. Pokoknya dari samping mall, ada gang kecil, ada banyak parkiran motor. Itu di situ. Waktu kejadian billboard jatuh itu, ada korban nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi... Rumah Mas Dika doang, kontrakan Mas Dika doang. Jadi itu kondisinya gini Bang. Jadi kontrakan itu, dulunya itu hanya ada dua kontrakan. ke depannya udah nggak ada rumah yang diisiin, karena memang udah mau dibongkar, ke belakangnya pun nggak ada. Batasnya itu hanya si Masjid Nurul Huda itu. Jadi pada saat si billboard itu jatuh, ya hanya rumah kita aja yang di situ. Kontrakan kita lah. Kayak gitu. Itu nggak... Sama sekali nggak ada korban. Tapi kalau di browsing, itu ada kejadian tahun 1994. Billboard, Kasab Langka, timpah rumah. Kalau mau valid lagi di koran, guys. Cari datu koran. Tahun 94. 94 koran. Ya kan? Sindu. Iya. Tapi itu tadi ya, ternyata sebenarnya keluarga Mas Dika ini udah mematahkan mitos yang ada di Jakarta Selatan, Mas. Apa tuh? Anak-anak sekarang. Apa tuh? Katanya kalau di Jaksel itu... Nggak ada hantu? Bukan, Mas. Apa tuh? Keluarga itu tidak pernah utuh, Mas. Waduh, berat ya. Banyak anak-anak broken soul. Jaksel, weh. Karena kan jaksel banget itu, ya? Jaksel banget. Jaksel banget. Makanya kalau misalkan ditarik belakang, itu mal sebenarnya kita nggak akan bisa percaya dan miss banget. Sekarang tuh bakal jadi mal sebesar itu, gitu. Lumayan. Yang udah jadi distrik bisnis, mal ada, perkantoran ada, apartemen ada. Iya. Gitu. Rame itu, Mas. Banget. Gue lumayan sering ke situ masalahnya. Ih, gue baru tau nih. Parah. Mungkin kalau misalkan mau penasaran, ngeliat, oh dulu dimana sih kontrakannya, posisinya dimana. Itu sekarang jadi, posisinya emang agak atas. Jadi, ini kan mal, ini jalan gangnya agak turun ke bawah. Iya, betul. Parkirnya motornya agak di atas. Emang posisinya sama seperti itu. Oke, oke. Dan si masjid, apa, musholah, soalnya di musholah yang di ujung jalan itu, paling belakang. Itu valid. Apa? Soalnya sebelahnya apartemen, Mas. Tinggal di situ? Enggak, Mas. Iya, di situ. Iya, iya, iya. Kesta grande di situ, kan. Nah, mungkin untuk cerita dari Mas Dika sampai sini aja. Dan buat teman-teman, mungkin kalau ada yang tau nih, lokasi atau urban legend di sana, bisa tulis di kolom komentar ya, Mas. Iya. Yang pernah ngalamin, atau pernah tinggal di situ, atau pernah jadi tetangga mungkin. Iya, iya, iya. Berarti banyak ya urban legend di situ, ya? Banget, Mas. Kan ada yang terowongan itu. Terowongan, iya. Betul. Itu udah gak perlu diceritain lah, ya? Iya. Terus di kuburannya pun, parah. Karena di situ memang tempat jin buang anak, makanya dibilang kalau mau diceritain semuanya, sebenarnya banyak banget, Bang. Banyak banget. Tapi, ya karena yang saya ngalamin sendiri, dan saya, ya istilahnya, bisa sampai ngeliat sih, hidupnya, seperti apa, seperti apa, dan sudah gak ada seperti apa, ya saya lihat, namanya saya ceritain itu. Iya, iya. Kalau yang lain kan mungkin hanya denger dari cerita orang, cerita orang. Tapi yang pasti, tanah di sana mahal, guys. Itu tadi perbincang kita di luar video. Mahal banget. Mahal banget ya. Makmur sana. Konglomerat lah, kalau udah kena bongkaran sekarang. Ya udah, gue rasa untuk video kali ini cukup. Gue tutup. Gue Jamal dari Lentar Malam, dan Mas Dika, izin pamit. Bye. Sampai. Sampai jumpa.